Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu amal yang terbaik yang dianjurkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Beliau menyampaikan ala unabbi'ukum bikhairi a'malikum Maukah aku beritahu satu amalan terbaik bagimu Wa azkaha inda malikikum dan yang paling suci di sisi Tuhanmu Wa arfa'iha fi darajatikum dan yang paling cepat mengangkat derajatmu Wa khairillakum min infaki zahabi wal fiddah Dan yang paling baik daripada menginfakkan emas dan perah Wa khairillakum min antal kau'aduwakum Dan yang lebih baik daripada engkau menemui musuhmu Fa yadribu a'naqakum lalu mereka memenggal lehermu Fa tadribu a'naqahum lalu engkau pun memenggal leher mereka Qalu bala ya Rasulullah Para sahabat mengatakan tentu kami ingin tahu amalan apa itu Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Zikrullah Amalan terbaik itu adalah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Zikir yang terbaik ini ada juga yang paling terbaik Yaitu tilawatul quran Mengapa tilawatul quran menjadi zikir yang paling terbaik diantara yang baik Karena ia adalah kalamullah Sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Wa fadlu kalamillah ala sa'idil kalam kafadlillahi ala khalqihi Keutamaan kalamullah dibanding dengan seluruh kalam selainnya Sebagaimana keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala Sendiri dibanding dengan seluruh mahluknya Hal ini tentu ibarat Bulan Hari Para nabi Di antara para nabi ada yang paling utama Yaitu baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di antara hari Ada hari yang paling utama Yaitu hari Jumat Sayyidul Ayyam Di antara Bulan Ada yang paling utama Yaitu Ramadan Dan seterusnya Begitupun di antara zikir-zikir yang lain Ada yang paling utama Yaitu tilawatul Qur'an Hal ini ditegaskan oleh al-imam Ibn Hajar al-Haythami Bahwa zikir Yang tidak dibatasi keadaannya Yang paling utama adalah tilawatul Qur'an Setelah itu tahlil Tahmid Tasbih Dan seterusnya Hal ini pun diguatkan oleh imam An-Nawawi Di dalam karyanya At-Tibiyan Fi adabi hamalatil Qur'an Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan kepada kita Untuk selalu membaca kalamnya Untuk selalu Mentilawah Ayat-ayatnya Dan Memberikan kemampuan kepada kita Untuk selalu mengamalkan Apa-apa yang diperintahkan Di dalam Ayatnya Amin Amin ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam